Entah kenapa ya, pertama kali semprot parfum ini, Agneur No.1 Oud Aku langsung kayak ngerasa ini tuh parfum perpaduan antara Bulgaris Plandida Yasmin Noir dan Versace Crystal Noir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini aku akan nge-review parfum khusus untuk kalian yang suka aroma rempah-rempah Sini ya, kumpul semuanya guys Obrolannya akan makin nasi kalo kalian udah subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Karena kalian bakalan terus update video-video terbaru dari Atos Safety of Pregnance Jangan lupa di subscribe ya guys Ini adalah parfum aroma Oud Kalo sebelumnya kalian udah nonton, aku nge-review aroma itu ya, diantaranya ya, yang ada Oud-Oudnya Madawi, Jo Malone yang Velvet Rose and Oud Terus ada juga Oud for Glory, Oud Mood, ada lagi apa ya, pokoknya di dalamnya ada Oud-Oudnya kayak gitu Nah ini saatnya aku nge-review parfum Eichner yang baunya itu Oud tapi modern Udah gitu kalo harga kalian pasti udah paham dong ya, parfum dari brand ini tuh gak ada yang terlalu mahal Dan wanginya enak, tahan lama, istilahnya apa ya, dia tuh terjangkau gitu loh guys Tapi setiap orang kan pasti akan menjadi relatif ya untuk masalah harga Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah Pokoknya yang jelas dari sekian Oud-Oud yang aku review ini tuh Brand terkenal yang lumayan harganya terjangkau Jadi kalian bisa cobain aja guys, abis ini Parfum ini tuh untuk cowok dan cewek, jadi unisex Kalo misalnya kalian cowok suka parfum-parfum aroma rempah Selama ini belum ngerti ada liner nabuhan Oud Kalian bisa cobain ini Aku mau spray dulu ya guys Oke disini aja Wanginya itu apa ya Kalo misalnya udah kering ya, udah dry down gitu Atau udah nyampur dengan kulit Ini tuh jujur banget menurutku dia perpaduan antara si Bulgari Splendida Yasmin Noir dan juga Versace Crystal Noir Ini loh yang aku maksud Jadi parfum ini tuh gabungan antara Bulgari Splendida Yasmin Noir dan Versace Crystal Noir Kalo ini kan bawinya tuh rempah banget Terus kayak ini tuh ada banyak manisnya Nah ketika digabung ini jadi sesuatu yang kayak gini Itu kalo udah agak kering ya Tadi itu penilaian sekilasku Faktanya setelah parfum ini berjalan Ada yang lebih menarik guys Tunggu sebentar ya, aku mau ambilin parfumnya Faktanya guys Hei, kalian harus nonton ini Ini parfum banyak banget yang nyari Ngerti gak sih? Karena ini aku reviewnya Kalo gak salah kan Ramadan atau Shawal tahun kemarin ya Sampai sekarang tuh banyak banget Yang Whatsapp Nanyain ketersediaannya Madawi Ternyata Madawi tuh Memangnya suka ya Di saat aku udah kayak mulai Apa ya Bukan bosen juga Mulai kayak Beralih ke parfum yang lain Itu banyak banget ternyata orang yang mencari parfum ini Nah ini lumayan lah Lumayan ada Sedikit ya Sedikit banget vibes dari parfum Madawi di dalam Ainer Oud Cuman ya memang gak plek Inget ya Gak plek loh yoh Podo-podo Oud Sama-sama Oud Jadi aku gak bilang ini tuh mirip gak Cuman ada vibesnya Madawi di dalam Oud Ainer ini Agner Agner atau Ainer yang bener banyak guys ya Wanginya parfum Ainer Oud ini Agner Oud Dia bener-bener wangi Oud yang modern Ngerti gak sih guys Jadi dia wanginya Gak yang langsung ngerti Kalo itu Oud gitu loh Enak aja menurutku wanginya Aku ngebayanginnya Misalnya kalian udah punya parfum yang Oud banget gitu ya Kayak Jo Malum Velvet Rose and Oud Dia kan wanginya Oud banget gitu Ya sama-sama dari London sih Jadi Kayak istilahnya Modern juga wanginya Cuman apa ya Kalo ini tuh kayak bold banget gitu loh Rusnya juga ngerasa banget Nah kalo Oudnya di dalam parfum Ainer ini Dia lebih soft Jadi lebih calm Lebih enak aja Kalo buat daily cocok banget Ini kan memang ya Dari segi harga Dia kan pricey banget ya Dibandingkan si Agner lu yuk Jadi Untuk membantu kita dalam Memwujudkan keinginan memiliki parfum Oud Yang enak Terus branded itu ya bisa lah Kalian cobain yang Agner ini guys Gimana? Lanjutin ya Obrolannya ya guys Sekarang saatnya Aku membahas tentang notes Di dalam parfum ini Jadi parfum ini tuh Notesnya lumayan banyak ya guys Ada Rempah-rempah semuanya Di atas Atau di top notesnya Ada cinnamon Ada nutmeg Atau pala ya Terus ada coriander Atau Apa tuh namanya? Apa? Ketumbar guys Kesukaan lu kalo masak Terus lagi di dalam Apa? Middle notesnya Dia ada Close Atau cengkeh juga Masih ada Yasmin Violet Dan ada rose Jadi rempahnya itu di atas udah tiga Di middle notesnya masih diselipin lagi nih si cengkehnya itu Terus di base notesnya ada agarwood Ini agarwood tuh adalah Oudnya itu Jadi essence dari parfum ini Itu intinya tuh Ada Oudnya Namanya aja parfum number one Oud ya Pasti ada Oudnya gitu Ada leather Ada saffron Kalian ngerti ya saffron Biasanya saffron itu dipake untuk kecantikan Ada yang face mist saffron Ada yang saffron untuk diminuk Terus ada saffron di dalam sabun Atau biasanya lulur Kayak gitu-gitulah Saffron tuh memang banyak banget manfaatnya untuk kesehatan Dan juga untuk kecantikan Kecantikan tuh termasuk kegantengan juga ya guys Jadi kan gak mungkin orang kayak jual kosmetik Ini membantu wajah anda menjadi lebih kegantengan Itu kan gak ada kan Kesel Apa sih garing ya guys Pokoknya gitu Saffron ini banyak manfaatnya Udah pokoknya disitu Terus ada kashmirannya juga Setelah aku pikir-pikir Tapi ternyata ini parfum banyak banget rempahnya Gimana kalo tadi ada By leafnya atau daun pandanya Ditambah kakenet Terus ada chili Dan ada pepper Itu pasti jadi parfum rendang nih Enak banget Aduh guys lapar jadinya Itu tadi ya parfumnya Terus kalo misalnya kalian nonton Parfum ini dalam skema main accordnya Itu kita pasti akan menemukan Kalo parfum ini tuh Warm spicy That's right Kalo ini warm spicy Urusnya kerasa Lidernya kerasa Rose cinamonya juga kerasa Dan ini parfum betul Powdery Oke Fresh spicy Floral Woody dan Violet Gini guys Jadi parfum Oud yang udah-udah Aku bahas Ataupun yang belum aku bahas Karena kan Kalo misalnya aku mau review parfum Tuh mikir dulu Ini orang ada yang ngerti gak ya Aroma ini Kayak gitu loh Karena kan gak semua parfum Yang oud itu Orang memperhatikan kesana Kecuali yang memang dia suka oud gitu loh Jadi dari sekian parfum Oud yang udah aku review Dia ini justru yang menurutku Wanginya itu yang soft loh Jadi dengan komposisi sebanyak itu Tapi dia menghasilkan wangi yang soft Kalo Madawi kan dia Secara apa Proyeksi dia juga Sihatnya itu Bagus gitu loh Kayak Ini juga orang udah banyak yang ngerti Tapi kalo si Ainer ini Menurutku memang soft ya Dia lebih tipis Dibandingkan oud-oud yang udah aku review Bahkan ketika diadu Dengan oud yang ada di Oud moodnya Latava ini Dan juga oud for glory Ini tuh masih Lebih galak ini loh Maksudnya Dibandingkan yang ini Dia emang lebih soft sih Menurutku Cuman sekali lagi Mau aku tegaskan Ketika aku ngomong soft Itu karena ada perbandingan Yang lebih bold ya guys Jadi kalian gak usah Takut untuk mencoba Ainer ini Jadi menurutku soft Bisa jadi menurut kalian tuh Enggak Seperti yang aku bilang gitu Kalian harus coba Kalo misalnya kalian takut Tapi penasaran mau coba Boleh lah Coba kemasan sharing bottle Jadi untuk ordernya Kalian bisa hubungi whatsapp Linknya ada di bawah Contoh kemasan 10 mini Kayak gini guys Yang aku jual Nah ini botol spray Original Tanpa campuran Apapun Alhamdulillah ya guys Sudah banyak Yang aku Obrolkan disini Dan ini Sebagian Parfum-parfum Aroma Atau aroma Rempah Juga Yang aku Sudah Masukkan disini Semoga ada manfaatnya Dari review Yang udah aku bikin Kalo kalian suka Dengan konten ini Jangan lupa Di like Kalian bisa juga Nonton videoku Yang lainnya ya guys Aku udah banyak Nge-review parfum Jangan lupa guys Dukung channel ini Agar terus berkembang Dengan cara subscribe Makasih ya guys Yang udah Nemenin aku review Dari awal Sampai selesai Sehat selalu Untuk aku dan kalian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa